Intro Pilkada Kabupaten Toraja Utara yang akan digelar secara serentak 9 Desember 2020 mendorong Badan Pengawas Memilu Toraja Utara untuk memantau netralisasi aparatur sipil negara. Salah satunya dengan menggelar sosialisasi netralisasi ASN di lingkup Pemkap Torut yang diselenggarakan di salah satu hotel di Toraja Utara Senin 28 September 2020. Ketua Bawaslu Toraja Utara Andarias Duma yang membuka acara tersebut menyampaikan bahwa tujuan sosialisasi untuk memberikan edukasi kepada ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara agar menjaga netralisasi saat pilkada. Andarias Duma menambahkan, melalui sosialisasi, netralitas ASN dapat meminimalisasi pelanggaran dan kecurangan sehingga dapat menghasilkan pilkada yang aman, damai, dan sejuk. Agar tujuan tepat sasaran, pihak Bawaslu menghadirkan narasumber Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Andes Haji Laude Arumahi MH, dan PJS Bupati Toraja Utara, Amson Padolo Esos MSI. PJS Bupati Toraja Utara, Amson Padolo yang membuka acara tersebut dalam sambutannya menegaskan bahwa sosialisasi yang digelar oleh Bawaslu patut diapresiasi sebagai upaya preventif mencegah ASN untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis. Apalagi, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan untuk menjaga netralisasi ASN sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Amson juga menegaskan, salah satu poin penting dari penjabaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengamanatkan agar ASN menjadi abdi negara yang profesional, berintegrasi, independen, serta bebas dari intervensi politik. Selanjutnya, ia berharap kepada peserta yang mengikuti sosialisasi semakin menguatkan komitmen dan tanggung jawab moral seluruh ASN Pemkap Torut untuk benar-benar secara sadar menegakkan netralisasi guna mendukung kondusivitas dan suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020. Acara sosialisasi juga diisi dengan diskusi serta tanya-jawab bagi para peserta yang hadir dan diakhiri dengan penanda tanganan komitmen bersama dan deklarasi netralitas ASN yang dipimpin oleh Ketua Bawas Lutor Raja Utara. Kira ini sangat jelas terkait dengan ASN. Itu kan ada dua, ada sebelum penetapan calon dan sesudah penetapan calon. Kalau misalnya sebelum penetapan calon, itu akan dikenakan sanksi pelanggaran netralitas ASN terkait dengan Undang-Undang 5 terkait disiplin PNS. Tetapi ketika masuk dalam sudah penetapan calon, apalagi kalau sudah masuk dalam masa kampanye, saya kira jelas dua aturannya yang mereka langgar. Aturan terkait dengan kepemilihan dan aturan terkait dengan netralitas ASN. Jadi makanya ini hari ketiga masuk dalam masa kampanye, kita, kami Bawas Lutor Raja Utara mengundang semua kepala dinas OPD, badan kantor dan jamat untuk menyampaikan kepada teman-teman ASN. ASN dalam hal ini PNS dan P3K, tetapi kan kita di Toraja Utara belum ada P3K. Nah khusus untuk ASN ini, kita berharap, kami berharap Toraja Utara, ya kita semua dapat memahami aturan-aturan terkait dengan ikatan-ikatan mereka. Mereka harus bekerja dengan profesional, melayani masyarakat, jangan berpolitik praktis. Sampai jumpa di video selanjutnya.